Intro Salam sukses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muniok TV dimanapun anda berada Jumpa lagi selamat menjalankan ibadah puasa Bagi sahabat yang menjalankan Semoga mendapat rahmat dan rezeki yang berkah Di bulan suci ramadhan ini Sahabatku semua Modem, router dan Sinyal data di handphone Sahabat yang bertanya juga Kenapa di handphone Di handphone speednya bagus Di routernya speednya sangat anjlo Kenapa di modem Speednya hanya standar Sementara di handphone Lewat sinyal data speednya bagus Sahabat yang pertama Penerimaan sinyal Dari data seluler Itu sedikit lebih unggul dibandingkan dengan modem Kecuali modem-modem terbaru Dengan desain-desain terbaru Sahabatku semua Untuk sistem penerimaan sinyalnya Data seluler di handphone menerima sinyal 4G langsung digunakan sebagai sumber internetnya Digunakan untuk online Digunakan untuk mengirim data Digunakan juga untuk menerima data Sinyal 4G langsung digunakan pada data seluler Sedangkan di router modem Router LTE atau router 4G Sinyal 4G masuk ke modem Modem itu adalah Modulasi atau demodulator Itu perangkat yang memungkinkan komputer Itu perangkat yang memungkinkan komputer Ataupun router untuk menerima dan mengirim data internet Jadi fungsi router itu manajemennya Sedangkan fungsi internet data itu ada pada modemnya Router LTE yaitu router yang sudah ter-include di dalamnya adalah modem Sehingga disebut sebagai router 4G atau router LTE Sahabat Kerja dari router 4G ini ada beberapa kali step Ada beberapa tahapan Yaitu menerima sinyal 4G lewat modem Dengan proses demodulatornya Kemudian fungsi router Melakukan manajemen wifi-nya DHCP-nya Penerimaan dan manajemen IP address-nya Itu dilakukan oleh router wireless Atau fungsi routernya Sedangkan fungsi modemnya Menerima sinyal 4G Dan memprosesnya menjadi data Untuk dipancarkan lewat wifi Jika tanpa modem Maka wireless hanya memancarkan wifi saja Dan itu bukan internet Wifi bisa digunakan untuk fungsi yang lain Selain dari berinternet Oke sahabatir Kita akan melakukan perbandingan Antara sinyal data seluler Lewat handphone Dan sebuah router yang support agregasi Fungsi agregasi ini Mengagregasi 2 band Atau 2 frekuensi Dari sinyal 4G ini Untuk dijadikan satu dengan Kualitas yang maksimal Inilah fungsi agregasi Oke sahabatir Kita akan membandingkan dengan Sebuah router 4G Yang support carrier agregasi Yaitu router yang bisa Men-support atau menggabungkan 2 frekuensi dan 2 band Dan dijadikan satu Dan performanya lebih maksimal Inilah carrier agregasi Yang saat ini didesain Pada router-router terbaru Untuk meningkatkan performa wifi nya Data seluler dan speed Pada router carrier agregasi Simak selanjutnya Kita akan melakukan pengujian Speed Antara data seluler Dengan sebuah router Carrier agregasi Prolink DL7303 Pertama kita hubungkan dulu dengan Data Ini adalah speed data seluler Yang pertama Speed dari handphone Dan kita bandingkan dengan speed dari Prolink DL7303 Career agregasi Jadi bagaimana Apakah ada perbedaan yang signifikan Secara taurinya Data seluler semestinya Lebih cepat Di BTS yang sama Ini dengan menggunakan Kartu TCL sakti Sama-sama di handphone Maupun di Prolink DL7303 Oke Uji yang pertama ini 17,2 dan 26,8 Masih terhubung dengan Data seluler Di handphone Vivo Y20 Kita uji yang kedua Untuk speed data seluler Menggunakan Kartu sakti Telkomsel Baik di handphone Maupun di Prolink Speed kedua ini Pingnya lumayan 20ms Kemudian Downloadnya 22,8 Mbps Di data seluler Di handphone Dominant upload Lebih tinggi Oke 28,6 Mbps Masih Terkoneksi Dengan Sinyal data seluler Kita uji Kita uji yang ketiga Untuk Speed data seluler Dari handphone Pingnya masih Di bawah 30ms Masih seputaran 20an ms Download saat ini Tembus 19 Oke 19,8 Mbps Dominant uploadnya Masih lebih dominan Lebih tinggi Dari Sinyal data seluler Ini Speed dari handphone Atau speed Yang menggunakan Sinyal data seluler Oke 19,8 28,8 Untuk uploadnya Oke kita Lanjut Kita koneksi Dengan Wifi Router Wifi 4G Prolink Dell 7303 Prolink Dell 7303 Prolima Ini adalah SSID Dari Prolink Dell 7303 Oke Sahabat Kita Terhubung Dengan Router 4G Prolink Dan Ini adalah Dashboard Kita bisa Mengakses Admin Oke Oke Pastikan Terhubung Dengan SSID Dari Prolink Dan Kita Uji Untuk Performanya Speed test Yang pertama Untuk Router 4G Prolink Dell 7303 Di Prolink Ini Kelihatan Speed Yang pertama Ini Dominan Di Download Nya Download Nya Saat Ini Tembus 29,0 Mbps Walaupun Ping Nya Masih Lebih Tinggi Dari Data Seluler Kemudian Yang Kedua Upload Nya Upload Nya Masih Dibawah 20 Mbps Saat Ini 16 17 Oke Speed Nya 29 Download Dan 17 Untuk Upload Nya Masih Terhubung Dengan SSID Dari Prolink Kita Uji Yang Kedua Untuk Router 4G Prolink Ini Masih Terhubung Dengan Prolink Kita Uji Yang Kedua Untuk Router 4G Prolink Menggunakan BTS Yang Sama Dan Kartu SIM Sakti Telkomsel Yang Sama Oke Saat Ini Download Nya 1920 Naik Lagi Ya Download Nya 22,0 Mbps Mbps Ini Speed Speed Yang Kedua Dan Kita Lihat Upload Nya Masih Di Bawah 20 Mbps Ya 16,8 Mbps 22 Download Dan 16 Upload Kita Masih Terhubung Lewat SSID Dari Router 4G Prolink Kita Uji Yang Terakhir Untuk Router 4G Masih Di Stabil Di Download Di Atas 20 Dan Upload Di Atas 15 Mbps Oke Ini Pengujian Yang Ketiga Atau Yang Terakhir Untuk Router 4G Download Nya Tembus 23,1 Mbps Download Nya Lebih Tinggi Lebih Cenderung Tinggi Dari Data Seluler Namun Upload Nya Lebih Kecil Dari Data Seluler Upload Yang Terakhir Ini 14,8 Mbps Oke Sahabat Itulah Speed Antara Data Seluler Di HP Dan Router 4G GDR Agregasi Prolink DL7303 Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Alright Sze DL7303 DL9303 3G DL9304 DL9303 DL9603 DL9301 DL9303 Terima kasih.